Siapa bilang kita gak punya kemuliaan, gak mempunyai modal yang sama, semuanya punya modal yang sama. Dia gak bisa jadi orang ngalim, dia gak bisa jadi seorang pejabat, dia gak bisa jadi orang kaya, tapi bisa jadi bakti barang tua, lebih daripada mereka semuanya. Tinggal bakti barang tua. Siapa yang gak tau ceritanya Uwes Al-Qarani? Siapa Uwes Al-Qarani? Uwes Al-Qarani itu orang dusun. Orang yang tinggal di dusun jauh daripada perkotaan. Jauh daripada kemakmuran. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW, Nabi, seorang Nabi, dia berpesan kepada sahabat-sahabatnya yang besar. Seperti Syed Al-Baqar Seddik, Syed Al-Umar bin Khattab, Syed Al-Usma bin Afan, Syed Al-Ali bin Abi Talib. Beliau katakan kepada mereka, nanti kalau kalian bertemu dengan seorang anak muda, yang begini ciri-cirinya, diantaranya disebutkan dia adalah seorang yang bakti barang tua, kemudian dia itu pernah kena penyakit leperah, leperah, lalu kemudian Allah sembuhkan karena baktinya barang tua, sehingga tinggal cuma satu seperti dilingkar begini oleh Nabi SAW, yang tidak hilang daripada leperahnya itu. Maka kalau kamu ketemu dengan dia, maka mintalah supaya dia itu memintakan ampun untukmu. Sahabat besar ini, Syed Al-Baqar Seddik, Syed Al-Umar bin Khattab suruh minta doa kepada beliau, siapa dia? Coba lihat bagaimana Allah Ta'ala itu menampakkan, padahal Nabi Muhammad SAW, sahabatnya itu banyak diantara mereka, sampai 120 ribu orang sahabat Nabi SAW, sebelum Nabi SAW meninggal dunia. Tapi ini yang tidak pernah bertemu dengan Nabi, bukan sahabat Nabi, karena beliau tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi, namanya Muhadram. Itu bukan sahabat, tapi dia tabiin. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW memuji-Nya, dan memerintahkan sahabat-sahabat yang besar untuk meminta doa kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena dia itu adalah seorang aneh yang bakti pada ibunya. Seorang US Al-Qarani, yang tidak tampak di dunia, tidak tampak kepada penduduk bumi, tapi dia itu ternyata terkenal di atas sana.